Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bunda Perkenalkan nama bunda adalah bunda David Lamaya Bunda akan bercerita Namun sebelum kita bercerita Kita bertepungkan dengan bunda Tepuk tangan dulu ya Anak-anak ayo Tirukan bunda Tepuk ayam Piek-piek Petok-petok Kukur yuk Nah sekarang bunda akan Memulai ceritanya Yang berjudul Siapa yang tahu? Iya Judulnya adalah Ayam Kesukaanku Nah sekarang bunda akan memulai ceritanya Cerita bunda yang berjudul Ayam Kesukaanku Di desa Siwani Di desa Siwani hiduplah seorang bapak dan anak perempuan bernama Pak Mono dan anaknya bernama Kayla Siapa tadi anak-anak ya? Iya Ibu Kayla telah meninggal sejak Kayla baru lahir Pak Mono memiliki tenang ayam Suatu hari Suatu hari Kayla semakin Bertambah besar Kayla anaknya baik Penurut Namun Mempunyai keanehan Pagi itu Pak Mono berada di kandang ayam Pak Mono memanggil-manggil Kayla 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 pun datang Ada apa Pak? Jawab Kayla Apakah kamu sudah mandi dan sarapan nak? Sudah Bapak Pagi ini kamu membantu Bapak di kandang ayam memberi makan ayam-ayam itu ya nak? Iya baiklah Pak Kayla Kayla Dengan senang hati Memberi makan dan minum ayam-ayam tersebut Piur 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 Kayla Mengelus-ngelus ayam kesukaannya Hei ayam Sini Ini aku beri makan Makan yang banyak ya ayam Supaya badanmu tambah besar Dan sehat Iya Kayla Terima kasih Kamu sangat baik Pak Ayam-ayam kita sudah besar-besar ya Iya Kayla Ayam-ayam ini Akan Bapak jual Kayla menunjuk salah satu Ayam sambil berbicara Pak Ayam-ayam yang satu ini Jangan dijual ya Kenapa tidak boleh dijual nak? Pak Ayam ini Sebagai ganti ibu Karena setiap pagi membangunkan Kayla Pak Mono memeluk Kayla dengan Yang terasa haru Baik Itu Ceritanya Pesan moralnya Alangkah bahagianya Kalau kedua orang tua kita Masih Bisa memberi kasih sayang Demikian Cerita dari Bunda Dari lama ya Semoga kita Mengambil hikmahnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.